PDIP dan PANWASCAM Jambi jadi tersangka pembakaran 15 kotak suara Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus pembakaran 15 kotak suara di 3 TPS di desa Koto Padang, kota Sungai Penuh Jambi Kedua tersangka yaitu caleg PDIP berinisial KS dan PANWASCAM berinisial RY Sudah kita tetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan kita dan sekarang kedua tersangka yaitu sudah kita tahan di rutan Mapolda Jambi Kata disreskrim Polda Jambi AKBP Edi Faryadi kepada wartawan di Mapolda Jambi pada hari Rabu tanggal 24 bulan 4 tahun 2019 Polisi juga memeriksa 12 orang saksi dalam kasus pembakaran kotak suara itu Polisi mengamankan beberapa bukti sisa pembakaran seperti surat suara dan kotak suara pemilu Hari ini kita juga lakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi Kemudian untuk dua tersangka kita kenakan pasal 187 angka 1 KUHP junto pasal 55 KUHP atau 56 KUHP atau pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Ada pun barang bukti yang diamankan yakni diantaranya surat suara pemilu 2019 DPRD kota sungai penuh untuk DPS 02 sebanyak 70 lembar Ada juga surat suara pemilu untuk DPS 01 Dokumen C1 Plano kotak suara presiden untuk DPS 02 Terima kasih telah menonton!